Part kedua Yang pertama, pastikan masker itu pas dan sesuai dengan wajah atau tidak longgar dan diajurkan untuk mengetatkan masker bagian atas pada bagian nasal atau bagian panggal hidung yang dekat mata Yang kedua, menggunakan obat tetes mata yang sesuai dengan rekomendasi dokter mata atau eye care profesional bisa meringankan kondisi mata kering Kalian harus mengunjungi dokter mata terdekat atau VIO Optical Clinic untuk mendapatkan obat mata yang sesuai dengan kebutuhan ya Ingat, jangan membeli obat mata sembarangan Ketiga, jika memungkinkan, disarankan untuk tidak berada pada ruangan ber-AC dan jangan lupa untuk mengistirahatkan mata atau melakukan 20-20 rule ketika beraktifitas di depan gadget Itu dia penjelasannya Dan ingat ya teman-teman, jangan pernah menyentuh mata atau menggosok mata jika belum cuci tangan Semoga bermanfaat